di video kali ini aku akan bikin penutup tas rajut handphone mari kita ikuti langkah-langkahnya oke, yang pertama kita akan buat magic ring setelah itu kita akan bikin tiga rantai selanjutnya kita bikin 11 double crochet lakukan cara seperti ini ya oke, ini saya sudah dapat 11 double crochet selanjutnya kalian tarik benangnya lanjut slip stitch di tiga rantai yang pertama tadi ya setelah itu kalian bikin tiga rantai lalu ditambah lagi dua rantai kalian bisa tandain tiga rantai yang pertama tadi supaya nggak lupa saat nanti akhir round selanjutnya kita bikin satu double crochet oke, di satu rantai lalu kita bikin dua rantai lakukan ke seluruh round masing-masing lubang kalian isi satu double crochet lalu dua rantai selamat menikmati selamat menikmati saya sudah sampai round yang terakhir jangan lupa tadi dikasih 2 rantai lalu kita slip stitch di bagian penanda tadi setelah slip stitch lalu kita bikin 1 sc dilanjut dengan lalu kita bikin 2 sc setelah dapet 2 sc dikasih 1 rantai di lubang selanjutnya kita isi dengan 3 sc lalu 1 rantai kita lakukan sampai 1 putaran ya selamat menikmati terima kasih nah ini saya sudah di round terakhir jangan lupa kita slip stitch ya di rantai pertama tadi setelah di slip stitch lalu kita bikin 3 rantai di rantai selanjutnya kita isi 1 dc 1 dc lalu di rantai selanjutnya kita isi 1 dc lagi setelah itu kita bikin 4 rantai nah di bagian ini kita skip 1 lubang ya kita bikin 1 dc 2 dc di rantai di rantai berikutnya total masing-masing rantai ada 3 dc setelah setelah mendapatkan 3 dc lalu kita bikin 4 rantai 1 dc lakukan 1 dc lakukan dalam 1 putaran selamat lakukan 2 dc percube lanjutkan 2 dc selamat 1 dc 4 dc Terima kasih. Di sini saya sudah hampir selesai, jangan lupa 4 rantai ya, lalu setelah bikin 4 rantai kita slip stitch. Setelah slip stitch, kita bikin 1 single crochet di bagian tengah, seperti ini. Selanjutnya, kita bikin 3 double crochet di lubang yang sama. Setelah dapat 3 double crochet, lalu 3 rantai. Setelah itu, 3 double crochet lagi di lubang yang sama. Nah, jangan lupa di sini kalian slip stitch di bagian tengah ya, rantai yang tengah. Lalu, di lubang selanjutnya, kalian isi 3 double crochet. Setelah dapat 3 double crochet, lalu ditambah 3 rantai. Setelah itu, membuat 3 double crochet lagi di lubang yang sama. Nah, di lubang yang kelima ini, kalian buat 3 double crochet, lalu 7 rantai. gunanya untuk pengait kancing. Kalian lakukan seperti ini ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Setelah itu, lakukan seperti yang biasa tadi ya. Sampai jumpa. Selamat menikmati. Oke, saya sudah hampir selesai. Selamat menikmati. jangan lupa kalian slip stitch nah ini dia hasilnya jangan lupa kalian sisain benang untuk jahit bagian tasnya ya nah seperti ini hasilnya cakep kan kalian juga bisa lakuin ini sendiri ya terima kasih dan nonton video aku bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati